Oke guys ketemu lagi dengan saya Bang GP di GPTV Channel Apa kabar teman-teman semuanya di kesempatan hari ini Semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu diberi kesehatan Dan dimudahkan untuk rezekinya ya guys Dan tak lupa saya ucapkan Buat teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT Amin Oke disini saya mau berbagi yaitu Gimana caranya merakit tone control dengan penguat IC single op-amp Yaitu dengan seri 471 Atau persamaannya TL071 Ataupun NE334 Jadi untuk skema tone control ini karena single op-amp Kita sistemnya ini mono ya Jadi gak bisa dibuat untuk stereo Karena single op-amp jadi mono Ini untuk hasilnya sangat bagus dan low noise Direkomendasikan untuk teman-teman pakai IC yang bagus Yang original Nah disini saya gambarkan Paling mudah untuk simbol IC nya Langsung saya gambar untuk seperti bentuk IC Tidak seperti simbol yang aslinya yang segitiga Ini dengan tujuan untuk teman-teman yang baru pemula Langsung paham Bisa lebih mudah untuk merakit Nah ini kaki nomor 1 Nomor 2 3 4 5 6 7 8 Ini nomor 7 Sebagai tegangan plus 12 volt simetris Terus kaki nomor 4 Ini main Kaki nomor 3 Ini ground Ataupun CT nanti gabung jadi ground input dan output ya Sama body potensio Ini ada bass, treble dan volume Ini langsung saja saya isi untuk komponennya Ini dari kaki nomor 2 Ataupun dari kaki inputnya Ini menuju ke tengah potensio bagian treble Nah ini saya tulis dulu treble nya Ini treble Terus disini bass Bass ya Terus disini volume Volume lah disini ada kaki nomor 1, 2, 3 Biar teman-teman nanti lebih mudah untuk memahami Ini kaki dari kaki nomor 2 Ini menuju ke Kaki tengah potensio treble Lewat Kapasitor Ini kapasitornya 2 nano 2N 2N 2 nano Ini kapasitor Yang dari kaki nomor 2 Menuju ke kaki nomor 2 IC Nah ini Ini untuk jalur kalau belok begini berarti tidak Tidak nyambung ya Antara berseberangannya tidak nyambung Jadi yang nyambung Nah ini saya tulis begini Ini kalau jalur belok begini tidak nyambung Berseberangan tapi tidak nyambung Terus dari kaki nomor 2 Ini menuju ke kaki Kapasitor ini untuk kapasitor bus Ini 68 nano atau 47 nano 68 N Ataupun 47 ini sama ya Kiri kanan sama 68 N Jadi kalau kita pakai 68 Ini karakternya semakin ngesap Kalau pakai kita pakai 47 Ini Low sub 47 ataupun 33 Jadi untuk semakin tinggi nilai kapasitor ini Semakin karakternya semakin Dominan kesat Daripada ke low nya Jadi nilainya ini bisa dirubah-rubah Dari 33 nano Sampai 68 nano Nanti sesuai selera teman-teman Untuk kedua kapasitor disini Terus ini ada kapasitor Resistor Dari kaki nomor 1 bagian bus Atau kaki yang paling sebelah kiri Ini lewat resistor 6K8 6K8 Terus diseri dengan resistor Ini 2K2 Ini resistor 2K2 ya 2K2 Ini Di seri Terus di bagian sambung tengahnya Ini menuju ke output Output ini Kita sambungkan pada kaki nomor 6 IC Terus menuju ke Nomor 3 Kaki potensio Atau paling kanan pinggir Terus berikutnya Disini dari kaki nomor 3 Ini juga ada resistor sama Ini untuk resistor Ini 6K8 6K8 Terus resistornya juga 2K2 Ini di seri Terus Ini disambung Ke jalur nomor 3 bagian triple Jadi dari kaki Nomor 3 bus Terus lewat resistor 6K8 di seri 2K2 Ini menuju ke kaki nomor 3 Terus disini Dari kaki nomor 1 6K8 di seri Terus Ini sama Menuju ke kaki nomor 1 Terus ini untuk bagian tengahnya Sambungannya ini dikasih Kabel menuju ke kaki nomor 6 Dan potensio nomor 3 Potensio volume Terus disini Di bagian antara kaki 6K8 sama 2K2 Ini kita kasih Elko 4,7 4,7 mikro bisa nonpolar Ataupun bipolar 4,7 UF 4,7 UF mikro Untuk voltnya bebas Bisa 16 25 Ataupun 50 Ini menuju ke Input Nah ini input Input Terus Ini bagian ground input Jadi nanti ground input ini Nyambung ke Ground tegangan Ataupun CT Terus Sama ground bagian volume Terus nanti Masing-masing body Untuk potensio bagian Bass triple volume Ini bodynya kita solder Kasih kabel Untuk menghilangkan Broming Ataupun dengungnya Gitu ya Ini nanti di Bodynya disolder Terus dimasukkan ke ground Gitu Terus Ini kaki nomor 1 Bagian volume Ataupun paling kiri Ini masuk ke ground Terus Bagian tengah volume Ini ada Elko Sama Ini antara input Sama output Sama 4,7 Mikro Ini bebas Bisa nonpolar Ataupun bipolar Ini voltnya juga Bebas Saya tulis saja 25 volt Nah ini Untuk output Untuk kaki nomor 2 Dari potensio Ataupun bagian tengah Ini adalah output Jadi antara nanti Ground input Ground potensio Ground input Output Terus ground CT ini Gabung jadi satu Nah biar lebih jelas lagi Nah nanti Kalau misalnya teman-teman Bikin 2 Ini berarti Untuk IC nya Juga pakai 2 Karena ini Single op-amp Tidak bisa buat Stereo Beda lagi Dengan IC CRC 4558 Ataupun NE 5532 Nah ini Sangat mudah Jadi Teman-teman nanti Untuk tegangan Pakai 12 volt Simetris Lebih bagusnya Itu pakai IC 7812 Dan 7912 Biar lebih stabil Dan tidak Broming Ataupun Dengung Ataupun Noise Dan untuk Hasil yang Bagus Teman-teman Pakai IC yang Original Gitu ya guys Semoga Tutorial ini Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Nanti Kalau misalnya Masih ada Kesulitan Bisa dipertanyakan Di kolom komentar Dan Sampai ketemu lagi Di tutorial Berikutnya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi